hai oke teman-teman ketemu lagi bersama saya di channel aja pecinta satwa video kali ini kita jadi kita stay di video terus jalangan kami tetap stay di channel aja oke teman-teman jadi kita masih dalam perjalanan menaiki gunungnya ya Hai bos Hai banyak kurung teman-teman Oke hai 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 Terima kasih, guys. Semangat terus. Oke, teman-teman. Jadi, di video kali ini kita bareng Bang Buluk ya. Bang Buluk. Oke. Jadi, kita panen salak, teman-teman. Panen salak. Langsung dari pohonnya. Buahnya seperti ini, teman-teman. Tapi ini masih muda. Jadi, kita gak ambil ya. Jadi, belum siap untuk dipanen. Oke, teman-teman. Jadi, kita juga menemukan satu ekor ular. Ular dendralapis piktus ya. Atau ular talepicis. Ini, ular ini baru bisa gak, Bang Alip? Ular ini tidak memiliki bisa ya, teman-teman. Tapi, dia ketika merasa terancam, dia akan mengeluarkan aroma yang tidak bau sedap. Aroma bau yang tidak sedap. Dan aromanya itu seperti bau terasi, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi, kita menemukan jamur. Jamur langka, teman-teman. Nah, lihat bentuknya seperti roti. Dan ini bisa disebut juga jamur roti ya, teman-teman ya. Jadi, coba kita ambil. Jamur roti, teman-teman. Nah, jadi bentuknya ini seperti roti. Jadi, teksturnya juga seperti roti ya. Kenyal-kenyal. Mantap. Ingat, ini bisa dikonsumsi. Sangat edible, teman-teman. Oke, kita lanjut. Sekalian cari temannya ya. Buat teman-teman, perjalanan hari ini cukup sampai di sini saja. Berhubung waktunya sudah mulai gelap. Sudah sore ya. Sudah pukul 17.30 juga. Sudah mulai gelap. Setengah 6. Jadi, kita cukup sampai di sini saja videonya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga di-share teman-teman kalian yang nonton. Saya Chris Rupaipo. Salam Ngestari. Salam Pejita Satwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.